Kita lihat di buku panduan nanti Oh ini ada lagi nih Oh ini Jalur pemasangannya Warna-warnanya Oke Langsung aja kita pasang Ya untuk tahap pemasangan Jadi Sampean terus bikin ini guys Bracket ini Bracket dari Speedo ke T atas Penampakan seperti ini Nah dipasang Nah Dipasang seperti ini Jadi Dibaut Sini sama sini Pokoknya bikin bracket Dudukan Speedometer Di tukang les Wiss Udah jawa Wiss ngerti Kalau enggak beli aja ada di online Online Shopee atau Bukalapak Ada Bangun toh Nah Lanjut ke Perkabelan Jadi ini untuk Speed sensor Yang ini untuk Transmisi Gigi transmisi Nah yang ini Karena gigi transmisi kita enggak ada Paling kita ambil netralnya aja Ini nanti kita Sambung-sambung Semuanya Berberfungsi Termasuk Speedo RPM Lampu sen Lampu jarak jauh Dan lain-lain Just lanjut Lihat buku panduan Ada guys Nah ini Buku panduannya ini Biru itu untuk Lampu jarak jauh Mana biru ini Biru ini untuk Lampu jarak jauh Terus biru muda ini Untuk sen kanan Orangnya ini Untuk sen kiri Kuning Bawah ini ya Kuning garis merah Kuning garis merah itu Untuk RPM Sambungnya ke Koil Sini Dan untuk Kuning Garis putih Yang ada di tengah ini Kuning garis putih Itu sensor suhu Atau Ternomostat Kita gak ada Yang gak usah dipakai Dan biru garis Putih ini Untuk bensin Yang sini Tengah ini Untuk bensin Keterangan bensin Karena kita gak ada Nanti Tak coba Kalau Di Ground K Pogilem Full terus Atau malah Onslet Nanti tak coba Terus Merah ini Positif Aki Ijo Ini Ke negatif Ijo Tengah ini Samping Positif Aki Ke negatif Dan yang Hitam ini Ke Positif Kontak Hitam Jadi Kontak Sini Kalau bisa Dikasihin Saya kering dulu Biar aman Tapi Kalau Saya gak Pakai Dan yakin Kelistrikan motor Saya Normal Jadi Gak Saya pakai NG Kering Lanjut Tak pasang Nanti Tak review Karena gak ada Soketnya Belum beli Jadi Saya potong Aja Langsung Saya sambung Sambung Ya Ini Sudah Saya Sambung Ini Saya Potong Potong Ya Teman Teman Yang Jaluk Warna Merah Warna Merah Sama Hitam Saya Jadikan Satu Karena Itu Aki Sama Kontak Positif Saya Jadikan Satu Sambung Ke Kontak Positif Kontak Dan Yang Warna Biru Garis Putih Dan Warna Hijau Ini Kan Biru Itu kan Indikator Bensin Dan Hijau Ini Negatif Jadi Saya Jadikan Satu Jadinya Di Indikator Bensin Bensin Full Terus Yang Warna Kuning Garis Merah Ini Saya Sambungkan Ke Pulser Yang Masuk Ke Kiprok Kabel Pulser Yang Masuk Kiprok Kiprok KCDI Jadi Untuk RPM Kalau Kita Dari Kabel Coil Gak Bisa Karena Ini Pengapian DC Untuk Yang Ini Dilanjutkan Besok Dan Untuk Yang Ini Sensor Persneleng Karena Motor Kita Gak Bisa Jadi Terpasang Gak Kepakai Sensor Persneleng Gak Ada Yang Ini Netral Parking Atau P Ini Diambilkan Ke Negatif Aja Kalau Mau Dinyalakan Sesuai Yang Sebenarnya Sebenarnya Ada Sensor Di Dalam Sini Tapi Motor Saya Sudah Saya Copot Jadi Terpaksa Saya Gak Pake Dan Selanjutnya Ini Tinggal Yang Mengarah Kedepan Ini Tiga Kabel Ini Oran Ini Sen Biru Muda Sen Yang Ini Lampu Jarak Jauh Masuk Ke Reflektor Depan Aja Jadi Ini Saya Rapikan Saya Potong Semua Yang Ini Saya Bungkus Solasi Biar Tidak Masukkan Air Saya Rapikan Semua Hasilnya Kayak Gini Bensin Penuh Terus Dan Kalau Dinyalakan Terus Tidak Tidak Tidak